Sofa Tersesat di Mall Pagi yang indah, ibu guru mengajarkan arti keberanian kepada murid-murid di kelas. Anak-anak, ketika kalian sedang tersesat, jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang lain atau meminta bantuannya. Baik, Bu Guru! Jam pulang sekolah pun tiba. Sofa, Hana, dan juga teman-teman yang lain berpamitan kepada ibu guru. Sofa, setelah makan siang, ikut ibu jalan-jalan yuk. Tapi, nanti bagi seragamu dulu ya. Jalan-jalan? Asik! Mau kemana kita, Bu? Hari ini kita akan berbelanja beberapa keperluan rumah di mall. Setelah makan siang, kita langsung jalan ya. Sofa, lalu masuk ke dalam kamar dan mengganti seragam sekolahnya dengan pakaian sehari-hari. Ibu, Sofa, dan Niba pergi bersama ke mall menaiki angkutan antar kota. Sesampainya di sana, ibu langsung belanja beberapa barang keperluan rumah tangga. Niba membantu ibu mendorongkan troli keranjang. Sofa, Niba. Ayo kita kerak penjualan piring dulu. Piring di mall ini bagus-bagus. Ibu, lihat deh. Di ujung sana ada cahaya kelap-kelip. Itu cahaya apa, Bu? Oh, itu cahaya yang berasal dari sekumpulan lampu hias kamar, Sofa. Ibu, Sofa mau, Bu? Belikan sofa lampu bercahaya itu ya. Tidak, sayang. Lampu hias di kamarmu kan masih bagus. Sofa yang penasaran dengan pernak-pernik lampu itu, akhirnya berjalan mendekati area penjualan pernak-pernik lampu tersebut. Wah, indah sekali. Pasti ini lampu hias model terbaru. Di kamar Sofa, lampu hiasnya beda dengan yang ini. Bagus sekali. Andai aku punya uang sendiri. Pasti sudah aku beli. Sudah ah, lain kali. Semoga Sofa bisa membelinya dengan uang sendiri. Sofa berniat untuk kembali menemui ibunya. Sofa berpikir bahwa ibu dan Nibah masih berada di rak area penjualan piring dan gelas. Loh, ibu dan Nibah di mana ya? Tadi bukannya mereka di sini. Ibu, Nibah, di mana kalian? Sofa berpikir apa yang harus dia lakukan. Seketika Sofa teringat nasihat ibu guru. Bu guru bilang, Kalau kita dalam keadaan tersesat, kita tidak boleh malu bertanya kepada orang lain. Sofa memberanikan diri untuk bertanya dengan orang lain yang ada di sekitar tentang ibunya. Permisi. Tante, apa tante melihat ibu Sofa? Tidak, Nang. Kamu tersesat, ya? Hmm, Sofa kehilangan ibu. Ayo, Tante antar ke pusat informasi. Selang beberapa menit kemudian. Sofa! Ibu! Ibu! Berkat seseorang yang telah membawa Sofa ke pusat informasi, Sofa akhirnya bisa bertemu ibu kembali. Ibu, maafin Sofa ya. Tadi Sofa mau melihat cahaya lampu hias ibu. Tapi setelah kembali kerak piring, ibu sudah tidak ada. Ibu sangat khawatir, sayang. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Kalau mau melakukan apa-apa, bilang ke ibu dulu sebelumnya. Iya, ibu. Yang dilakukan adik kecil ini sudah sangat benar. Ia tidak takut untuk bertanya kepada orang lain tentang keberadaan ibunya. Terima kasih banyak, Bu, sudah membantu anak saya. Sama-sama, Bu. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.